Sosok Mbak Nilu itu pribadi yang mandiri patut dicontoh karena sebagai atasan beliau tidak pernah membedakan karyawannya Beliau selalu rendah hati, selalu jadi panutan buat kita Sosok bos yang baik, selain bos dia juga tante sendiri, mama yang baik Dan ya seperti yang kita rasakan disini semua Jadi saat itu saya panggil dua orang, dua orang shoemaker Dari yang tutup itu kan? Jadi in other words you getting mereka pekerjaan juga kan? Ya pada saat itu mereka sudah di Jawa, saya ajak mereka ke Bali, saya panggil mereka, saya ajak di Bali Sebenarnya tiga, tapi karena waktu itu kemampuan saya cuma dua orang, yang satu saya titipkan ke factory teman saya Jadi yang dua saya ajak Jadi pada saat itu kita masih istilahnya, Perancis tetap jalan, Europe tetap jalan Cuma itu kan adalah wholesale, itu adalah sesuatu yang kita jual untuk koleksi tahun berikutnya Jadi koleksi tersebut hanya baru bisa dilihat tahun kemudian Nah pada saat itu saya berpikiran Jika kita menjual sesuatu, kita perlu sesuatu presentasi Marketing kan backgroundnya seperti itu, jadi presentasi yang harus bagus Nah saat yang sama saya memutuskan untuk nekat untuk menyewa sebuah toko di jalan kerobokan Modalnya pas-pasan banget, karena tabungan sudah habis untuk nalangin produksi yang pertama Saat itu belum tahu mau jualan apa Tapi saya katakan kepada sama Ini masih nilu atau sudah nilu? Nilu, masih di tahun 2004 Jadi saat itu saya masih belum tahu ingin jualan apa Jadi suatu hari, ada seorang bapak-bapak masuk ke toko Beliau masuk, saya masih di kantor waktu itu, masih di dalam toko So we make it in such a way that the shop was like a small office Cute little office, open like all glass but there's no shoes So dia masuk, kamu bikin apa? Dia bilang gitu kan, oh kita bikin sepatu gitu Kamu bikinnya dimana? Di belakang Workshopnya mau lihat, saya anterin beliau lihat kan Saya ajak ke belakang kan untuk melihat contoh produksi kita untuk Perancis Saya suka apa yang kamu lakukan Besok saya datang lagi Besoknya dia datang Memberikan saya sebuah amplop Dengan uang 2.000 dolar waktu itu Tanpa melihat apapun sepasang pun yang akan kita buatkan buat beliau Dia bilang, saya percayakan dengan kamu Ini koleksi saya tahun depan Terserah kamu mau buatkan apa That's how it started Miluh tidak pernah setengah-setengah dalam memproduksi sepatunya Kualitas yang bagus adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar Hingga pada suatu hari Ia mendapat kesempatan Dilirik oleh Nicola Finetti Seorang desainer terkenal Asal Australia Ia diminta untuk bekerja sama Membantu membuatkan beragam koleksi sepatu Australia Kecintaannya akan sepatu memang sudah bermula sejak kecil Pengalaman masa kecilnya yang pahit Karena ia hanya punya sepasang sepatu Menjadikan Miluh ingin menciptakan sepatu yang berkualitas Dan kini mimpinya itu telah terwujud Bahkan bukan hanya memproduksi untuk pasar lokal Tapi juga untuk pasar internasional Kegigihan, tekad, dan smart work Tentunya bersinergi indah Dengan passion yang ia miliki Apa yang membuat Miluh berbeda dari kebanyakan desainer Adalah cara ia memperlakukan pekerja hingga kliennya Dan bagaimana cara ia mengedepankan etika dalam berbisnis Ada beberapa model yang tentu ditolak oleh Eropa Akhirnya saya berikan kepada Nicola Finetti Otomatis dengan merek beliau Di saat yang sama kita kedatangan Sepasang suami istri yang baru menikah bulan madu di Bali Akhirnya sang istrinya itu jatuh cinta Setiap hari dia datang ke toko Toko yang kosong Memesan sepasang-sepasang dari contoh-contoh yang kita buat di toko Nah pada saat Nicola balik ke Australia Kita sudah mulai bikin sampel Sang suami istri ini juga balik ke Australia Akhirnya sang istri mengirimkan email kepada saya Mengatakan bahwa dia meninggalkan pekerjaannya Karena dia jatuh cinta dengan Nilu dan ingin mewakili Nilu di Australia Dari situlah berawal perkembangan kita untuk mengembangkan usaha Nilu yang kita kelola sendiri Sampai akhirnya yang di tahun 2007 tersebut Dimana saya menolak untuk bekerja sama dengan cara Istilahnya Fransisi ya Dengan diberikan royalti atas nama yang bisa mereka pakai Karena bagi saya adalah dalam hal kuantitas jumlah sepatu yang kita buat Karena dari awal memang keinginan saya adalah Agar sang wanita itu gimana sih biar mereka tuh biar pakai sepatunya pas Nah, Manilu Ketika akhirnya namanya dipatenin di luar Itu sedih banget pasti Waktu dipatenkan sih gak terlalu sedih Karena Tapi begitu menyadari let's say bahwa ini brand Otomatis ke 20 negara itu gak bisa lagi kan Ya, karena saya sedihnya pada saat Pada saat Mereka memindahkan produksi Nilu ke Cina Hmm Karena mereka istilahnya pada saat mereka memberikan Memberikan waktu kepada saya untuk berpikir Saya tidak mengambil kesempatan berpikir itu Saya langsung mengatakan tidak di hari yang sama Detik yang sama Saya langsung menolak Kalau saya ngeliat jelas banget disini Bahwa saya lagi ngobrol dengan Seorang wanita yang tangguh gitu loh Yang, oke Usahanya gagal Terus kemudian gak Gak cengeng Terus kemudian Ah yaudah deh Give up the whole thing Gak tau lagi mesti gimana Dan But you Decided untuk bangkit gitu Nah itu apa yang waktu itu ada di benak Dan kenapa Kok bisa bangkit Dan akhirannya bisa seperti hari ini Well I'm actually giving up on Nilu Ya Totally Okay The moment they continue the production in China Bagi saya Selama kita masih bikin sepatu Kita bantu mereka Kita develop untuk mereka Nah disaat itulah Saya mulai lebih berkonsentrasi untuk membangun merek-merek lain Oh oke Hingga akhirnya merek-merek itu berjumlah sampai sekitar mungkin sekitar 10 brand Dan semuanya adalah international brand Oke Cuma di Indonesia kita tetap eksis Kita tetap ada Nilu Jelantik tetap ada Cuma untuk mengembangkan lagi di pasar internasional saya sudah totally bentuk Ketika Anda membeli supaya